Momen hari Raya Idulat Ha 1445 Hijriah yang segera tiba diharapkan menuai banyak keuntungan dan keberkahan bagi para pedagang. Salah satunya pedagang kelapa di pasar tradisional Cebongan, Kapanewon Melati, Kebupaten Sleman yang berharap ada lonjakan permintaan. Salah satu pedagang kelapa di pasar Cebongan, Kapanewon Melati, Kebupaten Sleman menyebut saat ini misalnya hingga kini belum merasakan banyak pesanan. Menurut pedagang, biasanya lonjakan pembelian buah kelapa akan terjadi saat satu hari sebelum hari H perayaan. Bahkan dikatakan terjadi hingga lima hari kemudian seiring memasuki hari tasrik. Untuk saat ini, harga buah kelapa yang sudah diparut dijual dengan harga Rp10.000. Sedangkan kelapa yang tidak diparut hanya dijual Rp7.000 per butir. Tidak hanya dalam bentuk masih buah dan congkekran, pedagang juga menjualnya dalam bentuk yang sudah diparut dan dikemas dalam sebuah kantong plastik kecil yang dijual dengan harga Rp2.000. Pedagang menambahkan, dalam satu hari mampu menjual sekitar 30 butir kelapa secara langsung di lapak pedagang. Namun, untuk saat hari raya Idul Adha bisa melonjak hingga 50 bahkan 70 butir kelapa setiap hari dengan harga yang masih stabil tidak mengalami kenaikan. Demikian Muhammad Rituan, TVRI Yogyakarta melaporkan.